Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di materi kali ini kita akan membahas tentang obat yang digunakan untuk mengatasi asma bronkial Asma bronkial ini merupakan salah satu gangguan pada saluran pernafasan Jadi dia merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan penderitanya itu memerlukan perawatan entah di rumah sakit maupun di rumah Dan sebagaimana yang kita ketahui secara epidemiologi separuh dari kasus asma itu berkembang sejak masa kanak-kanak Sedangkan sepertiganya dialami pada masa dewasa sebelum umur 40 Dan asma ini bisa dimulai dari segala usia bisa mempengaruhi pria dan wanita tanpa kecuali dan bisa terjadi pada setiap orang Asma berasal dari bahasa Yunani yang artinya terengah-engah Jadi dia merupakan suatu penyakit inflamasi kronik pada saluran pernafasan yang ditandai dengan obstruksi atau sumbatan saluran nafas Dan sumbatan ini bersifat reversible baik yang terjadi secara spontan maupun yang terjadi akibat penggunaan suatu obat-obatan Kemudian tanda kedua adalah inflamasi jalan nafas Yang ketiga adalah hyperresponsifitas jalan nafas terhadap berbagai stimuli Artinya jalan nafas ini sangat responsif terhadap berbagai stimuli Jadi ada tiga Penyakit inflamasi kronik saluran nafas yang ditandai dengan obstruksi saluran nafas baik yang bersifat spontan maupun pengobatan Kemudian inflamasi jalan nafas Dan yang ketiga Hyperresponsifitas jalan nafas terhadap berbagai stimuli Itu asma Kalau didefinisikan Asma adalah suatu penyakit pernafasan yang ditandai dengan adanya inflamasi Saluran pernafasan atau bronkus makanya dikatakan asma bronchiali Yang menyebabkan aliran udara ke paru-paru dan dari paru-paru itu menjadi kurang lancar Menyebabkan aliran udara ke dan dari paru-paru menjadi kurang lancar Sehingga timbul gijalah-gijalah khas dari asma ini Seperti mengi Batu Kemudian konstriksi dari dada dan sesak nafas Pada saat berlangsung serangan asma itu otot-otot bronkus itu mengencang Kemudian lapisan mukosa saluran nafas itu mengalami pembengkakan Lalu produksi mukus atau lendir pada saluran nafas itu meningkat secara berlebihan Akibatnya terjadi penyempitan saluran nafas sehingga terjadilah sesak nafas Ada beberapa istilah yang terat kaitannya dengan asma Alergik asma itu kaitannya dengan asma yang disebabkan karena faktor dari luar kemudian infeksius asma ini asma yang disebabkan oleh infeksi virus Kemudian ada istilah exercise induced asma ini disebabkan karena olahraga mungkin terjadi karena hilangnya air dan panas dari epithelium saluran nafas atau epithelium jalan nafas Kemudian ada lagi drug induced asma ini asma yang dipicu oleh penggunaan obat-obatan seperti contohnya aspirin dan ada beberapa MSID Kemudian okupasional asma Jadi asma ini berkaitan erat dengan pekerjaan yang dimiliki oleh orang tersebut Contoh mungkin dia bekerja terkaitan dengan hewan atau dia mungkin bekerja banyak terekspos dengan kayu debu debu-debu kayu debu secara umum Kemudian dia banyak terekspos dengan bahan-bahan kimia Jadi ini dinamakan okupasional asma Lalu ada pula istilah status asmatikus Nah ini adalah suatu kegawat daruratan medik Apabila Anda nanti mendengar istilah status asmatikus ini merupakan suatu keadaan darurat medik paru Berupakan serangan asma yang berat atau bertambah berat yang bersifat refrakter Yang bersifat refrakter sementara terhadap pengobatan yang lajin diberikan Nah refrakter itu adalah tidak adanya perbaikan yang dibaksud dengan refrakter itu tidak ada perbaikan atau perbaikannya itu singkat dengan pengamatan selama 1-2 jam ini yang dinamakan dengan status asmatikus Jadi dia tidak berespon terhadap pengobatan yang lajin diberikan atau yang normal diberikan Kemudian di sebelah kiri kita melihat ada beberapa faktor yang menjadi pemicu asma Anda bisa lihat di sini beberapa contohnya olahraga, polen, stres, hewan, marah, polusi, dan lain sebagainya Berikut ini adalah faktor fisiologi dari asma Berikut ini adalah tabel yang berisi tentang mediator asma Di sini ada mediator asma lalu ada sumbernya dari mana dan aksi yang ditimpulkannya Contoh, mediator histamin bersumber dari selmas Adanya histamin ini menyebabkan aksi kontraksi bronkus Udem atau edema mukosal dan sekresi mukus Di tabel ini menjelaskan tentang mediator asma sumber beserta aksi yang ditimpulkannya Berdasarkan patofisiologi di slide sebelumnya Berikut adalah obat-obat yang bisa digunakan untuk mengatasi asma Pertama, broncodilators Broncodilators di sini dibagi menjadi beta-simpatomimetic metilsantin dan antikolinergic Kemudian ada leukotrin antagonis Kemudian ada mass cell stabilizer Kemudian kortikosteroid yang dibagi menjadi sistemik dan inhalasional dan yang terakhir adalah anti-IGE antibody Broncodilator Sebagai mana yang disampaikan di slide sebelumnya broncodilator ini dibedakan menjadi tiga beta-2 agonis antikolinergic dan metilsantin Ketiga-tiganya itu berperan di dalam smooth muscle relaksasi Relaksasi smooth muscle Tetapi dengan cara yang berbeda-beda Kalau beta-2 agonis dia menstimulat merangsang beta-2 adrenergic reseptor dari broncus Kalau antikolinergic dia menurunkan tonus dari pagus Sementara kalau metilsantin dia menghambat fosfodiesterase Broncodilator yang pertama yaitu beta-2 simpatumimetic Sama dengan agonis adrenoseptor beta-2 selektif Sama dengan agonis beta-2 adrenergic Ini sama Semuanya sama Istilah-istilah tadi itu sama Bagaimana cara kerjanya? Dia bekerja dengan berikatan dan menstimulasi beta-2 adrenergic reseptor pada otokolos Jadi dia berikatan dan menstimulasi beta-2 adrenergic reseptor pada otokolos Sehingga terjadi peningkatan level atau peningkatan pembentukan CAMP Siklik adenosin monoposfat di otot bronchial di sel otot broncus Akibatnya terjadilah broncodilatasi atau relaksasi tadi Kemudian Selain itu Adanya rangsangan atau ikatan pada reseptor ini tidak hanya meningkatkan pembentukan CAMP di sel otot broncus Dia juga meningkatkan CAMP pada sel mas dan sel inflamasi lainnya sehingga menurunkan pelepasan mediator Nah hati-hati penggunaan obat ini harus hati-hati sekali pada hipertensi pada pasien hipertensi penyakit gantung dan pasien yang menerima digitalis Nah untuk broncodilator beta-2 simpatumimetic ini dia bekerja paling efektif dan paling cepat dalam bentuk inhalasi Pada dosis besar akan terjadi kehilangan selektifitas sehingga meningkatkan resiko toksisitas Jadi kalau dosisnya besar itu selektifitasnya mulai berkurang sehingga resiko toksisitasnya makin tinggi Kemudian tadi dikatakan bahwa dia paling efektif pada pemberian inhalasi Kenapa? Karena dia bekerja secara lokal pada paru Nah efek sampingnya karena bekerja secara lokal efek samping lebih minimal dibandingkan dengan pemberian secara sistemik Contoh obatnya salbutamol atau albuterol ini sama ya salbutamol dengan albuterol ini sama terbutalin salmeterol formoterol fenoterol dan bambuterol Pada prinsipnya beta 2 simpatum mimetik itu bisa dibagi menjadi berdasarkan onset dan berdasarkan durasi dan obat-obatannya seperti yang tercantum di dalam kabel ini onset cepat onset cepat itu dipilih untuk mengurangi gejala asma secara cepat atau mengurangi serangan asma secara cepat itu onset cepat yang dipilih sementara kalau onsetnya lambat dia hanya digunakan dalam bentuk kombinasi dengan obat lain seperti kortikosteroid inhalasi untuk mengontrol asma jadi onset lambat ini tidak digunakan untuk mengurangi gejala serangan akut karena onset aksinya kan lambat tidak cukup cepat nah sementara kalau kita lihat dari durasi kerja kerja pendek simpatum mimetik 2 kerja pendek itu digunakan untuk gejala asma ringan sampai sedang karena dia bisa memberikan respon yang cepat contohnya ya salbutamol terbunami jadi untuk simpatum mimetik beta 2 kerja pendek ini untuk gejala asma ringan sampai sedang dia bisa memberi respon yang cepat ya kemudian kalau diperlukan obat-obat ini kalau diperlukan lebih dari sekali sehari maka harus dipertimbangkan terapi profilaksis dengan menggunakan cara bertahap untuk pengobatan reguler dengan agonis adrenoseptor beta 2 kerja pendek ini tidak memberi manfaat klinis kalau pengobatan secara teratur itu dia tidak memberi manfaat klinis jadi obat ini kerja pendek ini kalau diberikan sesaat sebelum kerja fisik memang mampu mengurangi asma akibat kerja fisik tapi kalau adanya asma akibat kerja fisik yang sering terjadi itu menunjukkan adanya pengendalian yang tidak bagus sehingga perlu dipertimbangkan kembali pengobatannya jadi pada intinya obat-obat beta 2 simpatum mimetik kerja pendek ini digunakan untuk gejala asma ringan sampai sedang karena dia bisa memberi respon yang cepat tapi penggunaannya secara reguler itu tidak memberikan manfaat klinis apabila dia ingin digunakan atau apabila penggunaannya lebih dari satu kali ya jika dia diperlukan lebih dari sekali sehari maka harus dipertimbangkan yang namanya terapi profilaksis secara pertahap apabila obat kerja pendek ini sering menimbulkan atau digunakan pada asma akibat kerja fisik yang ternyata sering terjadi itu harus diperhatikan berarti ada sesuatu pengendalian yang tidak bagus sehingga perlu dipertimbangkan kembali penggunaan obat-obat asma lain sementara kalau agonis adenosektor beta 2 kerja panjang atau beta 2 simpatum mimetik kerja panjang contohnya salmeterol dan kolmeterol biasanya dia ditambahkan pada terapi kortikosteroid inhalasi yang reguler karena dia itu berperan dalam mengendalikan jangka panjang asma kronik efektif dia sebagai mengendali jangka panjang asma kronik dan ini juga berguna untuk asma nocturnal asma nocturnal dicari nocturnal itu artinya apa nah salmeterol gak boleh dipakai untuk serangan akut karena apa karena memulai kerjanya atau konsepnya lebih lambat dibanding yang salbutamo dan terbutalu formoterol digunakan untuk terapi jangka pedek menghilangkan di jalan mencegah spasmo bronkus akibat kerja fisik yang mulai kerjanya dia kurang lebih sama cepat lah dengan salbutamo formoterol salbutamol atau albuterol ini digunakan untuk serangan asma akut kemudian dia untuk oral oral salbutamol itu beraksi sekitar 4-6 jam lebih panjang aksinya dan lebih aman dibandingkan dengan isoprenali untuk salbutamol sendiri bioavalabilitasnya 50% kemudian apabila dia diberikan dalam bentuk metardose inhaler pressurized metardose inhaler maka akan terjadi bronchodilatasi dalam waktu 5 menit dan aksinya ini berlangsung selama 2-4 jam kalau dia diberikan dalam bentuk PMDI atau pressurized pressurized metardose inhaler dia memberikan efek bronchodilatasi dalam 5 menit dan memberikan aksi selama 2-4 jam efek sampingnya dari salbutamol ini adalah tremor otot tremor komplikasinya hipokalemi dosisnya 2-4 mg per oral 0,25-0,5 mg intramuskular atau subtutan kemudian secara inhalasi dosisnya adalah 100-200 mikrogram berikutnya adalah formoterol disini kita lihat simbicord dia merupakan kombinasi antara bodisonit dengan formoterol simbicord ini sendiri atau formoterol ini dia merupakan long acting yang bekerja 12 jam dalam bentuk inhalasi dosisnya 12-24 mikrogram secara inhalasi 2 kali sehari ini untuk yang formoterol sementara yang di sebelah kanan kita lihat salmeterol dia long acting long acting slow onset seperti di beberapa slide sebelumnya digunakan untuk terapi pemeliharaan dan asma nocturnal artinya asma yang muncul pada saat malam hari jadi asma nocturnal ini adalah salah satu jenis asma yang kerap muncul di malam hari ketika waktu tidur nah ini yang dinamakan dengan asma nocturnal apabila dia dikombinasi seperti yang kita lihat di sini dengan glucocorticoid secara inhalasi maka efeknya itu adalah dua kali dari glucocorticoid tunggal berikutnya adalah terbutalin atau berikasma nama dagangnya dia mirip dengan atau similar dengan salbutamol dosisnya 5 mg oral 0,25 mg subkutan dan 250 mg secara inhalasi ini untuk yang terbutalin sama semuanya dengan salbutamol ada beberapa pembedanya sedikit kemudian yang di kanan adalah kita lihat di sini ada namanya bambedil bambedil ini merupakan kandungannya kandungannya itu adalah bambu terol bambedil ingat ya bambedil bambu terol digunakan untuk asma nocturnal dan asma kronis ingat asma nocturnal tadi malam hari dosisnya adalah dosis tunggal malam hari 10-20 mg per oral berongkodilator yang berikutnya adalah metilsantin jadi metilsantin ini sebenarnya dia bukan digunakan sebagai lini pertama pada asma tidak metilsantin ini lebih diutamakan untuk PPOK atau COPD metilsantin ini sendiri dia ada tiga alkaloidnya kafein teofilin dan teobromin tapi yang untuk penggunaan secara terapi bisa digunakan untuk terapi itu adalah yang kafein dan teofilin sementara kalau teobromin itu kemanfaatan untuk terapi tidak tidak ada kemudian mekanismenya ada ada tiga mekanismenya untuk metilsantin yang pertama dia melepas CA2 plus dari retikulum sarkoplasma khususnya di otot sepletal dan otot jantung kemudian dia menghambat pospodiestirase atau PDI kemudian yang berikutnya dia memblokade atau menghambat adenosine reseptor jadi ada tiga mekanisme utamanya melepas CA2 plus dari retikulum sarkoplasma atau sarkoplasma kretikulum khususnya di sekretal dan kardiak mussel kemudian dia menghambat pospodiestirase dan yang terakhir dia memblokade adenosine reseptor kemudian apabila kita bandingkan aksinya di berbagai sistem di berbagai tempat antara kafein dengan teofilin bisa kita lihat di tabel 16.1 contoh contoh kecil adalah ambil yang nomor 5 kidney aksinya diginjal akan terjadi diuresis aksi diginjal akan terjadi diuresis apabila dibandingkan antara kafein dengan teofilin berarti kejadian diuresisnya lebih tinggi atau lebih kuat akibat penggunaan teofilin berikutnya lagi gastrik mukosa nomor 7 kita lihat di sini gastrik mukosa di sini aksi yang ditimbulkan akan timbul iritasi akan tetapi teofilin lebih kuat potensinya atau lebih kuat dia dalam mengiritasi mukosa lambung dibandingkan dengan kafein seperti itu seterusnya untuk pembacaan tabel nomor 16.1 teobromin tidak disampaikan kenapa? karena dia tidak ada manfaat secara terapi metil santin yang pertama adalah teofilin kita lihat gambarnya bronzolva secara farmakokinetik bagus diabsorsi secara oral didistribusikan di seluruh jaringan melewati placenta dan disekresikan di asi kemudian dia terikat protein plasma 50% dia di metabolisme secara extensive oleh liver dan dia 10% dieksresikan dalam itu tidak berubah dalam urin kemudian pada konsentrasi terapi tes tengah dewasanya itu 7-12 jam pada anak-anak 3-5 jam pada infant prematur yang prematur bayi yang prematur itu tes tengahnya diperpanjang mengalami perpanjangan yaitu sampai 24-36 jam nah yang perlu diperhatikan untuk teofilin ini adalah interindividual variasi dalam konsentrasi plasma pada dosis yang sama ini yang perlu diperhatikan terperlu di garis bawah nah ada beberapa faktor yang membutuhkan penyesuaian dosis yang pertama untuk usia di atas 60 ya jadi dia dikalikan faktor 0,6 untuk penyesuaian atau penurunan dosis yang pertama umur di atas 60 tahun kali 0,6 kemudian CHF ya gangguan jantung ya congestive heart failure itu dikalikan juga 0,6 penyesuaiannya kalau kondisi pneumonia dikalikan 0,4 kalau kondisi liver failure ya dikalikan 0,2 sampai 0,4 jadi ada beberapa faktor yang bisa digunakan untuk penyesuaian dosis masih tentang teofilin teofilin ini merupakan obat dengan indeks terapi sempit indeks terapi sempit itu jarak antara dosis yang efektif dengan dosis yang toksik gitu ya khususnya menimbulkan kematian retal dosis itu dia sempit jaraknya jadi kalau kita lihat disini dari gambar di nomor 16.1 ini ya yang hijau ini adalah bronchodilatasi efek kemudian ada terapetik range-nya berada di antara kurang lebih ya di atas 5 sampai di bawah 20 mikrogram per mili itu adalah efeknya secara terapi range secara terapi konsentrasi plasma yang menimbulkan efek terapi ada di range itu ya dan kita lihat bahwa makin naik konsentrasi plasmanya itu toksisitasnya makin meningkat dimulai pada konsentrasi plasma 5 mikrogram per mili itu dia ada side efeknya minimal lalu pada konsentrasi sepuluhan mikrogram per mili mulai ada toksisitasnya dalam bentuk dispepsia sakit kepala nervousness insomnia naik lagi sedikit muncul restlessness dan seterusnya sampai akhirnya bisa menemukan kematian seperti yang Anda lihat dan jarak antara masing-masing itu sangat sempit banget sangat sedikit sekali antara 5 dengan 10 mikrogram per mili dengan 15 itu dekat banget jaraknya sehingga definis ini dikatakan sebagai obat yang memiliki indeks terapi sempit untuk yang teofilin nah secara umum efek samping yang sering ditemukan yang sering muncul itu ya gangguan saluran cerna saluran gangguan saluran cerna kemudian central nervous system sistem sarap ya kaki kepala dan nausea itu gejala awalnya dan untuk teofilin sendiri anak-anak itu lebih lebih mudah untuk mengalami toksisitas pada sistem sarap teofilin rentan sekali dengan adanya interaksi yang pertama beberapa agen itu bisa meningkatkan metabolisme teofilin melalui induksi enzim SIP1A2 kalau teofilin ini ditingkatkan metabolismenya maka level plasmanya akan turun konsentrasi plasmanya itu akan turun sehingga dosisnya dari teofilin ini harus dinaikkan berapa dinaikkannya dengan beberapa faktor pengali disini kita lihat ada smoking venitoin repantising venobarbitone karkol broil mid meal dengan faktor pengalinya lalu ada obat-obat yang bisa menghambat metabolisme teofilin kalau metabolisme teofilin dihambat tentu konsentrasi plasmanya akan naik sehingga dosis teofilin itu harus diturunkan berapa diturunkannya sampai dengan 2 per 3 obat yang menghambat metabolisme teofilin eritromisin Sipro Simetidin kontrasepsi oral dan alopurinol selain itu teofilin bisa juga menaikkan peningkatkan efek dari prosemid simpatomimetik digitalis antikoagulantural dan hipoglikemic agent obat-obat hipoglikemic yang bisa menurunkan karegula darah dan teofilin terakhir bisa menurunkan efek dari venitoin dan litium jadi ada beberapa tipe interaksi dari teofilin antikolinergi antikolinergi tentu anda masih ingat fungsi dari antikolinergi dia bekerja dengan memblok reseptor muskarinik dalam hal ini reseptor muskarinik M3 dan diberikan secara inhalasi kemudian antikolinergi ini sendiri dia tidak masuk ke sistem secara pusat kemudian kalau kita bagi menjadi dua dia ada dua ada ipratropium dan teotropium dimana yang ipratropium itu lebih pendek durasinya yaitu 4-6 jam sementara teotropium itu aksinya atau durasinya lebih panjang 24 jam antikolinergi ini sendiri kurang efektif atau efektifitasnya lebih rendah dibandingkan dengan beta-2 agonis yang tadi simpatumimetic sebelumnya jadi dia less efektif dan biasanya indikasinya dia untuk pilihan pertama pada kondisi COPD chronic obstructive pulmonary disease nah untuk kondisi asma berat gitu ya biasanya dia dikombinasi dengan beta-2 agonis sehingga dia bisa menghasilkan efek yang lebih ya dan jangka waktu kerja yang lebih lama memberikan efek bronchodilatasi yang lebih lama apabila dikombinasi antara antikolinergi dengan beta-2 agonis berikut ini adalah gambar-gambar obat-obat atau bentuk sediaan dari antikolinergi leukotrin antagonis mengapa ada leukotrin antagonis karena leukotrin ini sendiri itu adanya keberadaannya itu bisa menyebabkan bronchospasma bisa meningkatkan hyperresponsiveness dari bronchus bisa menyebabkan produksi mukus bisa menyebabkan edema mukosa dan dia bisa merangsang proliferasi sel otot polos pada jalan nafas jadi leukotrin ini pada orang asma itu ditemukan nah oleh karena itu strateginya adalah dengan mengembangkan obat-obat yang pertama itu menghambat sintesisnya yang kedua adalah mengantagonis reseptornya atau memblok reseptornya yang pertama karena si leukotrin ini sendiri disintesis dari asam arahidonat dari asam arahidonat melalui jalur liposigenase dia akan menjadi leukotrin nah oleh karena itu ada yang namanya inhibitor leukotrin 5 LO inhibitor nah ini obatnya adalah ziluton kemudian kalau leukotrinnya sendiri sudah terbentuk maka target berikutnya adalah menghambat reseptornya atau mengantagonis reseptornya seperti disini makanya obat-obatnya dikatakan reseptor antagonis leukotrin reseptor antagonis yaitu montelukas peranukas dan zafir lukas masih tentang leukotrin antagonis jadi leukotrin antagonis ini tidak efektif untuk asma akut kemudian dia diindikasikan untuk profilaksis asma ringan sampai moderate kemudian aspirin hindus asma antigen dan exercise hindus asma jadi digunakannya untuk itu dan leukotrin antagonis ini dikombinasi dengan glucocorticoid itu ada efek aditifnya saling menambahkan sehingga kalau dia dikombinasi dengan glucocorticoid maka glucocorticoid dosis rendah digunakan efek sampingnya adalah peningkatan enzim-enzim liver sakit kepala dan juga dispepsia nah secara farmakokinetik absorpsi oralnya baik ikatan protein plasma tinggi tes tengahnya untuk montelukas 13.6 jam zafirukas 8.12 jam dan dosisnya sudah tertera juga di slide ini obat berikutnya adalah mask cell stabilizer jadi sel mask stabilizer ini bekerja dengan menstabilisasi membran sel mask jadi obatnya disini kita lihat contohnya sodium chromoglycate jadi sodium chromoglycate ini dia bekerja dengan menstabilisasi membran sel mask sehingga terjadi kestabilan akibatnya ketika terjadi stabilisasi maka mediator alergi yang menyebabkan asma itu tidak dilepaskan untuk sel mask stabilizer ini atau mask sel stabilizer ini dia bukan merupakan bromkodilator dia tidak efektif untuk serangan asma akut kemudian dia digunakan untuk profilaktif anti inflammatory drug dan juga dia dapat menurunkan hiperaktifitas bromkus sodium chromoglycate ini efektif untuk asma yang disebabkan atau yang diinjuus oleh eksersis dan antigen serta iritan dan untuk anak-anak biasanya dia merespon lebih bagus dibandingkan dewasa kegunaan dari sodium chromoglycate ini atau dia digunakan indikasinya itu adalah pada asma sebagai terapi profilaksis untuk anak-anak kemudian alergi rinitis dan juga konjuntivitis di mata dia digunakan untuk itu efek sampingnya adalah rasa pahit sama ada sensasi panas serta kongesti natal corticosteroid corticosteroid ini tidak memiliki efek secara langsung pada otot broncus jadi dia bukan broncodilator namun corticosteroid ini dia lebih banyak berperan dalam mengurangi inflamasi pada broncus jadi mekanismenya untuk corticosteroid ini adalah dia menginduksi sintesis lipocortin sehingga terjadi penghambatan fosfolivase A2 karena terjadi penghambatan maka terjadilah pencegahan pembentukan berbagai mediator inflamasi nah untuk corticosteroid sendiri dalam hal ini glukocorticoid itu ada beberapa rute pemberian inhalasi contohnya budesonik plutikason triglometason kemudian oral ada prednison metilprednisolon kemudian injeksi ada hidrokortison dan dexamethason glukocorticoid untuk asma seperti yang tadi disampaikan itu bukan merupakan broncodilator karena dia tidak merilaksasi otot broncus tapi dia lebih kepada menurunkan inflamasi broncus kemudian dia juga menurunkan hiperreaktifitas dari broncus terhadap stimuli untuk corticosteroid sendiri atau glukocorticoid ini dia memiliki delay onset of action jadi efeknya itu biasanya dicapai setelah 2 sampai 4 minggu dan aksi maksimumnya itu pada 9 sampai 12 bulan dan biasanya digunakan sebagai pengobatan profilaksis digunakan seperti profilaksis digunakan sendiri atau dikombinasi dengan beta 2 agonis corticosteroid untuk asma ini efektif untuk alergi exercise antigen dan iritan indus asma kemudian untuk yang sistemi corticosteroid atau yang injeksi itu digunakan pada kondisi yang dinamakan status asmatikus berikut adalah beberapa bentuk sediaan dari gluco corticoid yang digunakan untuk asma anti-IGE antibody contoh obatnya adalah omalizumab dia merupakan suatu antibody monoklonal yang ditujukan untuk melawan IGE atau imunoglobulin E yang manusia diberikan secara injeksi soputan omalizumab ini mencegah IGE berikatan dengan reseptornya pada selmas dan basofil sehingga terjadi penurunan pelepasan mediator alergi kalau mediator alergi jadi penurunan maka tentu proses alergi bisa dicegah tidak terjadi asma jadi omalizumab ini dia efektif untuk asma sedang sampai berat karena alergi yang tidak merespon pengobatan dengan dosis tinggi kortikosteroid atau dengan kortikosteroid dosis tinggi jadi omalizumab ini digunakan secara soputan dia mencegah ikatan IGE dengan reseptornya di selmas dan basofil sehingga jadi penurunan rilis dari mediator alergi sehingga tidak menjadi asma karena itu dia efektif untuk asma sedang sampai berat karena alergi yang tidak respon dengan kortikosteroid dosis tinggi nah untuk asma yang non alergi tidak ada manfaatnya dan ini mahal sehingga dia tidak digunakan dan dia bukan merupakan perseline terapi atau dia bukan merupakan terapi lini pertama setelah mendengarkan penjelasan tentang obat-obat yang digunakan untuk mengatasi asma maka bisa kita kategorikan menjadi dua obat-obat untuk mengatasi asma yang pertama adalah obat yang digunakan untuk mengatasi serangan akut yang kita sering sebut dengan reliever atau rescuer jadi dari semua yang sudah dijelaskan tadi yang bisa digunakan sebagai relievers atau rescuers itu adalah yang short acting beta-2 agonis seperti salbutamol dan terbutalin kemudian antikolinergic ipratropium bromida corticosteroid dan tentu ini bentuk sediaannya yang memudahkan untuk serangan akut adalah yang inhal yang di inhalasi kemudian untuk terapi jangka panjang kita sering menyebutnya dengan istilah prevention atau preventer controller atau maintenance medication nah yang bisa digunakan untuk terapi jangka panjang ini adalah corticosteroid inhalasi dalam hal ini ada beclometason dipropionat kemudian ada budesonit flutikason propionat lalu bisa juga digunakan kromolin sodium kemudian nedokromil juga bisa long acting long acting beta 2 agonis untuk terapi jangka panjang digunakan long acting contohnya salmeterol formoterol kemudian metilsantin metilsantin bisa aminofilin bisa teofilin kemudian leucotrin modifiers montelukas zaverlukas sama zileton dan yang terakhir adalah imunomodulator contohnya adalah omalizumat itu jadi dibagi menjadi dua untuk mengatasi serangan akut yaitu ketika muncul serangan dan untuk mengatasi atau untuk terapi jangka panjang berikut adalah klasifikasi asma beserta dengan algoritma terapi untuk asma setelah penistirah terapi penultilan Terima kasih telah menonton! Slide open the discus using the thumb grip, until you hear a click. Hold the discus horizontal. Slide the lever downwards, until you hear a click, to load the dose. Breathe out completely away from the discus. Place the mouthpiece in your mouth and breathe in quickly and deeply. Hold your breath for 10 seconds, or as long as you are comfortable, and breathe out slowly. Repeat steps 3 to 6 after 30 seconds, if you have to take another puff. Hold the flex haler upright, twist the cover and lift it off. Twist the brown grip in one direction as far as it will go. Twist the grip fully back again in another direction. You will hear a click. Breathe out completely away from the flex haler. Place the mouthpiece in your mouth and breathe in quickly and deeply, while holding the flex haler in a horizontal position. Remove the mouthpiece, hold your breath for 10 seconds or as long as you are comfortable and breathe out slowly through mouth or nose. Repeat steps 2 to 6 after 30 seconds, if you have to take another puff. Replace the cap. Repeat steps 2 to 6 after 30 seconds, if you have to take another puff. Open the dust gap by pulling it upward. Open the mouthpiece. Place the capsule in the center chamber, it does not matter which end is placed in the chamber. Close the mouthpiece firmly until you hear a click. Leave the dust cap open. Press the piercing button once and release. This makes holes in the capsule and allows the medication to be released when you breathe in. Breathe out completely away from the handi-haler. Holding the handi-haler horizontally, place the mouthpiece in your mouth and breathe in quickly and deeply. You should hear the capsule rattle, as you breathe in. Remove the mouthpiece, hold your breath for 10 seconds or as long as you are comfortable and breathe out slowly through mouth or nose. Breathe in once again through the mouthpiece. This ensures that you get your complete dose of medicine. This ensures that you get your complete dose of medicine. Open the mouthpiece, remove the used capsule and dispose it. Do not store capsules in the handi-haler. Do not store capsules in the handi-haler. Close the mouthpiece and dust cap for storage of the handi-haler. Close the mouthpiece and dust cap for storage of the handi-haler. remove the cap from the inhaler remove the cap from the spacer shake the inhaler well for 5 seconds insert the inhaler into the open end of the chamber ensure that the inhaler fits properly sit up straight or stand up tilt your head back slightly before starting to inhale breathe out completely away from the spacer place the mouthpiece between your teeth and seal your lips tightly around it press the inhaler once and then breathe in steadily and deeply hold your breath for 10 seconds or as long as you are comfortable and breathe out slowly repeat steps 3 to 10 after 30 seconds if another dose is required remove the cap from the inhaler shake the inhaler well for 5 seconds hold the inhaler firmly by placing your index finger on top of the canister and thumb on the bottom of the mouthpiece sit up straight or stand up tilt your head back slightly breathe out completely away from the inhaler put the inhaler in your mouth and press it as you begin to breathe in slowly and deeply hold your breath for 10 seconds or as long as you are comfortable and breathe out slowly repeat steps 2 to 8 after 30 seconds if another dose is required repeat steps 2 to 8 after 30 seconds if another dose is required demikian materi tentang obat-obat yang digunakan untuk asma bronkial jika ada pertanyaan silakan didiskusikan lewat media yang disediakan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh